Nah selanjutnya lor, ini jumlah hotspot atau titik panas di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan lor. Sejak Januari hingga September ini, jumlah hotspot atau titik panas mencapai 1.819 hotspot. Bagaimana beritanya? Ini dia. Puncak musim kemarau tahun 2023 masih berlangsung. Hal tersebut membuat jumlah hotspot atau titik panas di Provinsi Jambi kian meningkat. Sejak Januari hingga September 2023, jumlah hotspot sepanyak 1.819 yang terpantau. Sementara pada bulan September ini, terdapat 714 hotspot yang terpantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika PMKG Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi dan tim Satgas Karhutlah Provinsi Jambi perlu mewaspadai peningkatan hotspot yang dimungkinkan timbulnya api. Sehingga kebakaran hutan dan lahan bisa diantisipasi. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistio, mengatakan, puncak musim kemarau ini masih akan terjadi hingga dasarian 1 bulan Oktober. Untuk titik panas sendiri, sampai hari ini tanggal 25 September 2023, kami mencatat jumlah hotspot sudah lebih dari 1.819 titik panas yang tersebar hampir seluruh daya di Provinsi Jambi. Khusus mulai hari minggu kemarin, memang terdeteksi ada beberapa titik panas yang ada di Provinsi Jambi dan juga di sebagian besar di wilayah Sumatera Selatan. BMKG Provinsi Jambi juga memprediksi dalam beberapa hari terakhir kondisi cuaca cenderung cerah dan merawan.